Intro My senior brother is too steady Bab 61, kemalangan Linge kali ini pasti akan merusak banyak keberuntungannya Jika dia dikurung selama 20 tahun, tidak akan ada masalah lagi Dan itu harus bisa menebusnya Dan Fang, Li Changshu duduk di kursi goyang, menyipitkan matanya sedikit Dan terus berpikir di dalam hatinya Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia sebagai kakak laki-laki Dan dia tidak perlu berurusan dengan akibatnya Itu hanya temperamen Linge Mungkin karena dia dan tuannya terlalu terbiasa dengannya di waktu normal Jadi inilah saatnya mengatur agar dia marah Dunia ini sulit dan berbahaya tidak peduli berapa kali dia Seorang senior, mengucapkan empat kata ini Itu tidak sebaik yang dia alami sendiri Memikirkan hal ini, Li Changshu dengan ringan mengetuk sandaran tangan kursi goyang dengan jarinya Dia mendengar gemerisik dedaunan hutan dari dekat Dan mendengar pembicaraan kosong dari jauh Tiba-tiba datang sedikit puitis, dan berkata Ini sangat miskin Bagaimana dengan menumbuhkan moralitas, kecerdasan, tubuh, kecantikan, puisi dan puisi adik perempuan Sehingga dia, secara kebetulan, bertemu dengan keluarga kaya dan terpencil dan menikah Dan kemudian membuat mahar dan kemudian mencuri mahar Hanya bercanda, bercanda, hanya karena aku sangat marah pada adik perempuanku Aku tidak akan mengusirnya Sekarang dia telah menjadi peri, dan memiliki periode kenaikan tertentu Sekarang saatnya untuk menurunkan otoritas informasi dari beberapa saudari junior Di mata orang lain, dia sekarang adalah murid yang sangat baik dari tingkat keempat kembali ke kehampaan Di mata Jiu, dia harus Dianggap sebagai bibit peri dari tingkat ke-7 atau ke-8 kembali ke kehampaan Rahasia hanya diketahui oleh satu orang, dan itu disebut rahasia Dan jika satu orang lagi mengetahuinya, itu harus disebut berita Setelah duduk diam selama setengah hari Kesadaran abadi menangkap Linge menyalin kitab suci di bawah pohon Dan kemarahan Li Changshu juga banyak meredah Apa yang dikatakan Linge pada dirinya sendiri, rumor tentang guru Jika benar, apa yang terjadi pada Wang Liu dan Liu kali ini sangat mirip dengan apa yang dialami tuanku 8 atau 900 tahun yang lalu Tetapi hasilnya sama sekali berbeda Saat itu, guru dirampok cintanya oleh seseorang Saingan tuan yang sedang jatuh cinta menghancurkan landasan moral tuannya Berniat untuk menghapus tuannya secara langsung Tetapi hukuman di dalam pintu hanya membuat orang itu menghadap tembok dan memikirkannya selama 100 tahun Titik koma, saat ini diketahui, hanya berita ini Karena itu adalah masalah yang tidak terhormat Masalah ini juga ditekan, sudah hampir 900 tahun Dan tidak ada yang menyebutkannya lagi Dari Xiao Kiong Feng hingga generasi tuannya Sebenarnya ada dua murid Dan tuannya memiliki satu lebih seorang kakak perempuan Li Changshu dan Lan Linge harus memiliki seorang paman senior Qiyuan dan kakak perempuannya, yaitu paman Li Changshu, juga merupakan kekasih masa kecil Tetapi sebelum tuannya diserang, paman ini meninggalkan sekte Mengatakan bahwa dia sedang mencari leluhur Tetapi seperti leluhur, pergi selamanya Saya tidak tahu apa yang terjadi Karena itu, apakah tidak apa-apa bagi orang yang bermartabat untuk mengajar Dao Cheng Gaya keluarga yang kacau balau Apakah Dusian Men sengaja diatur Mungkinkah seseorang meminta Yuelau yang tidak dihargai oleh orang lain di istana surga Untuk dipusingkan dengan seikat benang merah untuk murid mereka Ketiga ajaran Taoisme tersebut Setelah ditelah secara cermat, sebenarnya memiliki Kekurangan, masing-masing Sebagian besar yang abadi dalam penjelasan dan pengajaran pandai menghitung Yang membuat orang merasa bahwa mereka agak licik Ajarannya dicampur dengan ikan dan naga Dan aturannya tidak ketat Yang membuat orang merasa kacau, tidak banyak Tapi itu seperti dipukul dengan kepala tertunduk Dan ada banyak pasangan Tao di depan pintu Jika ada hal-hal seperti Yin Yang Yan Tian Tian Jue Pertemuan pikiran Seperti serigala seperti Macan Zen Kelajangan terlalu sulit untuk dikutuk Maka itu dibenarkan Namun, Du Xian Men Yang menggunakan Wu Wei Jing Sebagai warisan inti dari sekte tersebut Memiliki etos seperti itu Gaya sekte yang normal Seharusnya sebagian besar praktisiki di sekte tersebut Tidak berlatih dengan mantap di tempat mereka Puncak Menghindari semua sebab dan akibat Apakah Anda merasa sangat merepotkan untuk mengelola sekte? Jika ada kesempatan Kita harus menyelidiki sekte abadi dari sekte abadi di Sen Zhu Untuk melihat apakah mereka terlihat sama Li Chang Su bergumam Mengingat masalah ini Tentu saja Dia tidak bisa terlalu memperhatikan orang lain Sangat baik untuk menjaga dirinya sendiri Dan tidak memprovokasi masalah seperti itu Masalah guru masih perlu didiskusikan dalam jangka panjang Tapi sekarang sudah ada petunjuknya Tidak perlu mengandalkan tebakan seperti sebelumnya Jika Tuan benar-benar memiliki musuh Bebu Yutan Sebagai murid Dia harus merencanakan dengan hati-hati Menghindari sebab dan akibat Bukanlah takut akan sebab dan akibat Li Chang Su telah merencanakan masalah ini selama bertahun-tahun Tingkat kultivasi pihak lain mirip dengan masternya seribu tahun yang lalu Dan saya telah mendengar orang mengatakan bahwa master yang paling berkualitas di generasinya adalah master Jiu Jiu Untuk saat ini, perlakukan musuh master seolah-olah dia adalah seorang abadi sejati tahap akhir Karena bahkan jika dia adalah peri Sekarang, selama saya bisa mendapatkan dulma beracun yang kuat Saya dapat memurnikan beberapa pil yang meracuni dan Membunuh makhluk abadi surgawi Di masa depan, saya akan menyiapkan 100 juta poin pil dan bubuk beracun semacam ini untuk dipertahankan tuanku aktif Jika lawan mau tidak mau menyerang master lagi Maka biarkan master melakukan serangan balik Jadi Anda juga bisa menjelaskan kepada sekte Puncak sekte mana yang harus berada di belakang lawan Dan bagaimana menghadapinya di masa depan Keuntungan Anda sendiri terletak pada gelap Pihak lain mungkin memandang rendah Kiong Feng kecil mereka Ada pun seberapa banyak yang ingin Anda capai Semuanya terserah guru Jika Tuan ingin membalas dendam masa lalu Sebagai murid besar, dia diam-diam akan membantunya dengan seluruh kekuatannya Jika Tuan tidak ingin membalas dendam Maka dia akan melakukan sedikit tugas murid dan menghancurkan yayasan budidaya pihak lain Pihak lain telah menjadi makhluk surgawi Tetapi Tuan yang hanya bisa menjadi abadi yang teruh mulai sekarang Setelah perhitungan yang cermat, guru masih sedikit menderita Lagi pula, dia kehilangan seorang master Untuk sebab dan akibat ini Li Changshu tidak ingin bersembunyi Dan bersedia membeberkan sebagian dari kartu holnya Jika Anda tidak bergerak, Anda sudah selesai Dan jika Anda bergerak, lawan tidak bisa melawan Tutup mata Anda dan terus berpikir dan menghitung Secara bertahap, lapisan formasi di luar ruang alkimia terbuka dengan tenang Puncak Xiao Kiong, yang telah diam selama lebih dari 3 tahun Mulai mengumpulkan vitalitas lagi Setelah Linghe menyalin, kata stabil, 300 kali Pergi ke Xiao Lingfeng untuk meminta Liu Yaner Meminta maaf dan meminta pengampunan Ketika Linghe datang ke ruang alkimia Li Changshu menegurnya beberapa kata lagi Memberinya versi kedua dari tertelkal Mingki Jue Mengajarinya pekerjaan rumah Taoisme selama 2 hari Dan secara resmi memulai 20 tahun periode Bahwa dia tidak boleh meninggalkan ruangan kecil hukuman Kiongfeng Saya harap Anda akan menganggap kejadian ini sebagai peringatan Dimengerti, saudaraku, Linghe menggigit bibirnya Saya akan menyalin tulisan suci setiap hari mulai sekarang Li Changshu menyerahkan tas harta karun Menghela nafas, bukannya kamu ketat denganmu karena kakakmu Tetapi kamu tumbuh di sekte Dan kamu tumbuh dalam keluarga sekuler dan kuat ketika kamu masih muda Hah, Linghe, berkedip Dan ada sedikit rasa ingin tahu di mata itu Kakak, ada apa denganmu? Li Changshu berdiri dengan tangan di belakang Mengangkat kepalanya dengan ringan Dan tersenyum kecut, kembali berlatih Linghe, ya, petik 2, cepat dan berlatih Jangan memikirkan hal lain Anda harus berusaha untuk mencapai tingkat kelima dari alam pengembalian dao Sebelum upacara pembukaan gunung berikutnya Sehingga Anda dapat dihargai oleh sekte tersebut Petik 2, Li Changshu menggosoknya alis dan mendesah pelang Dengan cara ini, jika aku tidak melihatmu hari itu Kamu masih bisa mendapatkan perhatian sekte untuk berlatih Linghe bertanya dengan suara rendah Ketika dia keluar dari ruang alkimia Linghe memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak Lalu menoleh ke ruang alkimia Bagaimana rasanya? Kakak senior agak aneh Di ruang alkimia, Li Changshu dengan cekatan membuka tungku Untuk memurnikan alkimia Apa yang dia sempurnakan adalah ramuan Bening dan keruh untuk tuannya Bahan yang digunakan tidak beracun Dan dia tidak perlu mengenakan pakaian pengaman Setelah api menjadi stabil Li Changshu mulai memikirkan hal penting lainnya di dalam hatinya Menghasilkan uang Qiong Feng kecil Qiong Feng kecil Generasi muda benar-benar ingin menjadi miskin dan gila Dia membutuhkan banyak bahan berharga dan banyak batu spiritual Jika tidak, dia akan bingung harus berbuat apa Dia tidak ingin menghasilkan banyak uang Tetapi dia ingin memiliki cara Keuangan yang stabil selain pembayaran bulanan para murid Go di pegunungan Batu Keuntungan besar tinggal di pegunungan adalah keamanan Tetapi kerugiannya adalah Anda tidak bisa mendapatkan bahan berharga dan batu roh Bisakah patung-patung dewa di Laut Cina Selatan itu diubah menjadi pemanen dupa dan pahala Dengan mencuri balok dan menukar pilar Lalu dijual ke agama barat Lupakan saja Melakukan ini hampir sama saja dengan mencari kematian Dan lebih baik menghindari Laut Cina Selatan dalam kehidupan ini Bagaimana cara menghasilkan uang Sekarang hal yang paling menguntungkan bagiku adalah memasuki kabinet kuil Daozang Yang hanya bisa dimasuki oleh makhluk abadi di dalam gerbang Yang tidak mudah dilakukan Yang kedua adalah melakukan beberapa pekerjaan obat mujarab OM untuk pintu Untuk mendapatkan uang tambahan Dan menggunakan kurs Cheng dan untuk membuat beberapa jamu Yang akan mengumpulkan banyak uang dari waktu ke waktu Petik 2 Saya tidak perlu mundur terlalu lama dalam beberapa dekade mendatang Meskipun saya telah menerima persepsi Fei Cheng Itu belum sepenuhnya dicerna Tidak masalah menghabiskan beberapa jam sehari untuk alkimia Untuk hal-hal seperti membuat ramuan Anda dapat mendaftar di Aula Baifan untuk mendapatkan tugas yang diberikan oleh Sekte Dan ada orang dari semua puncak untuk melakukannya Tapi, masalah ini harus direncanakan dengan hati-hati dengan Tuan Anda Dan Anda bisa, jangan ambil, ramuan, sendiri, San Kenapa kamu tidak memilih Paman Jiu-Jiu untuk bekerja sama? Bukannya dia tidak bisa mempercayai Master Jiu-Jiu? Master Jiu-Jiu sedang mengasingkan diri saat ini Dan dia tidak mengerti ramuan Dan dia terlalu terkenal di Sekte Yang lebih cenderung menimbulkan kecurigaan Selain itu, membuat Master aktif juga dapat memancing musuh untuk muncul kembali Yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan Li Changshu menggosok dagunya dan berpikir sejenak Melihat bahwa daya tembak di tungku pil sedikit tidak stabil Dia dengan santai melemparkan gumpalan api yang nyata ke atas Tapi dia berhenti tiba-tiba Baru saja, bukankah aku Menggunakan kekuatan sebenarnya dari sama di Truflam? Klik, klik, boom Dan Fang bergetar hebat Dan atapnya hancur dalam sekejap Setelah beberapa saat Li Changshu, yang wajahnya hitam hangus Membuka mulutnya Terdiam Hatinya menderita Melihat gundukan besi di depan saya seperti bunga teratai yang mekar penuh Pikirkan diri saya sendiri Saya menghabiskan begitu banyak energi untuk memperbaiki tungku alkimia He he, he he Benar saja, saya masih menghasilkan uang dari Bisnis dupa Dengan Sekte Barat lebih cepat Kami dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa kami tidak memproduksi dupa Kami hanya kuli dupa Ini benar-benar puncak kecil yang buruk Bahkan lebih buruk sekarang Li Changshu juga terhibur sendiri Tersenyum dan menggelengkan kepalanya Bangun dan mulai membersihkan tungku pil yang dibuang Untungnya, itu hanya sinar api sejati sama di barusan Jika sebuah bola dilemparkan Ruang alkimia dapat dihancurkan di tempat dan dibangun kembali besok Titik-titik-titik Sembilan hari awan melengkung padam Dan pulau peri dikelilingi oleh awan, bintang, dan laut Pengadilan surgawi Yang baru saja didirikan untuk waktu yang singkat Mengambang di tengah Tiongkok Menekan keberuntungan prasejarah Pada saat ini Pengadilan surgawi tampak sedikit sepi Lima gerbang surgawi yang mengarah ke Wubuzu Masing-masing memiliki prajurit dan jenderal yang bertanggung jawab Tetapi di dalam pengadilan surgawi dan sembilan surga Ada tanah harta karun yang kosong dan kosong di mana-mana Jika bukan karena orang bijak Taiking yang baru saja menciptakan inkarnasi Menjadi penguasa tertinggi ketika pengadilan surgawi pertama kali didirikan Untuk melindungi pengadilan surgawi dan mendukung Kaisar Giyok Mungkin pengadilan surgawi yang besar ini Telah diambil alih oleh para tetua Yawzu yang ambisius itu Iblis telah mengambil alih Pengadilan surgawi menghormati gerbang Tao Dan surga kesembilan adalah dojo yang disediakan untuk Shanshing Hanya ada kuil Tao kecil di dalamnya Yang merupakan tempat Lao Su Seorang bijak dari Taiking Berlatih setiap hari Istana Lingqiao berada di surga kedelapan Megah dan indah Tetapi tidak terlalu terasa keberadaannya di Honghuang saat ini Di sekitar istana Lingqiao Ada banyak tempat di mana tentara dapat ditempatkan Dao Zu Hongjun yang telah menjadi Kaisar Giyok selama puluhan ribu tahun Melayani bocah Dewa Hautian Jelas mengkhawatirkan keselamatannya sendiri Di surga ketujuh Ada banyak Departemen Urusan Luar Negeri Dari Istana Surgawi Serta tempat tinggal para Dewa Dan Istana Tusita Lao Jun ada di sini Di surga ketujuh Di beberapa sudut yang tidak mencolok Ada Istana Peri yang elegan yang dibangun di atas Pulau Peri Yang mengapung di Lautan Awan Hal yang paling mencolok dari Istana Peri ini bukanlah gaya arsitekturnya Melainkan sutra merah yang digantung di manapun Mungkinkah ada Dewa Surgawi yang menikah? Tidak? Tempat ini adalah tempat di mana pengadilan Surgawi bertanggung jawab atas pernikahan di tiga alam Dan ada pelakat berlapis emas dan giyok yang tergantung di atasnya Perkawinan Langit dan Bumi Oh la you allow My senior brother is too steady Bab 62 Huh, sangat sulit untuk bertugas di pengadilan Surgawi Di, oh la you allow Seorang lelaki tua kurus berjubah merah duduk di kursinya Meminum teh yang dibawa oleh bocah itu Dan menyeka keringat panas dari dahinya Tidak, saya baru saja berurusan dengan seorang Jenderal Surgawi Dan bersikeras meminta kami untuk membantunya terhubung dengan Peri dari Yao Chi Bisakah garis ini ditarik dengan santai? Bahkan jika dia sudah tua Dia tidak bisa mengubah nasib orang lain secara sembarangan Meski memang banyak cara untuk beroperasi dalam kegelapan Tapi itu juga tergantung siapa yang diseret Butuh banyak usaha bagi you allow untuk membodohi Jenderal itu Dan dia berkeringat deras karena kelelahan Jika Anda ingin menolak Anda tidak dapat membuat pihak lain tidak senang Dan Anda tidak dapat menyinggung orang yang Anda cari Pekerjaan you allow terlalu sulit Sebagian besar pernikahan adalah buatan sendiri Dan sebagian kecil dari pernikahan adalah anugerah dari Tuhan Sebagai lelaki tua bulan Dia memang memiliki bagian dari hak untuk mengubahnya Tetapi gunting emas dan benang merah itu adalah harta karun dari pahala dan kebajikan surgawi Jadi Anda seharusnya tidak memindahkannya sesuka hati Bahkan jika itu hanya pernikahan antara orang biasa Jika tidak ditangani dengan benar Tidak hanya akan merusak pahala yang terkumpul melalui kerja keras Tetapi juga akan dihukum oleh Kaisar Giok yang serius Bertanggung jawab dan energi Apa itu pernikahan mandiri? Tanda tanya Di abs ada alam semesta mistik yang hampir tak ada habisnya Di mana ada patung tanah liat kecil yang tak terhitung jumlahnya Semua makhluk dari langit dan bumi yang perlu menikah Di antara tiga perkawinan langit, bumi, dan manusia Memiliki patung tanah liat kecil yang sesuai di sini Pernikahan adalah fondasi etiket dan fondasi garis besar Makhluk yang sesuai dengan patung tanah liat kebanyakan adalah ras manusia Dan sejumlah kecil ras monster dan ras penyihir dengan aturan Ketika mereka berinteraksi di dunia fana Patung tanah liat di sini akan saling mendekat Dan kemudian masing-masing akan melahirkan tali merah perkawinan Dan benang merah itu terjerat satu sama lain Menjadi perkawinan Cinta jangka panjang adalah tali merah satu sama lain Yang perlahan bergetar, perlahan terjerat Itu adalah cinta pada pandangan pertama Hanya sentuhan ringan dan benang merah melilitnya Kadang-kadang, patung tanah liat melayang ke arah yang salah Dan tali merah terjerat dalam pernikahan orang lain Tali merah, yang secara alami merupakan campur tangan dalam pernikahan Apa itu pernikahan yang dikirim dari surga? Ketika makhluk hidup lahir, patung tanah liat diproduksi dengan induksi di sini Dan tali merah pernikahan terjerat dengan pasangan yang ditakdirkan Ini adalah pernikahan yang diberikan oleh Tuhan Selain itu, ada beberapa patung tanah liat yang sifatnya Bebas dan mudah, dan akan melepaskan tali merah dari perkawinannya Menyeret setengah dari tali dan terbang berkeliling Sesekali temui patung tanah liat dalam situasi yang sama Saat tali merah disatukan, ada api dengan kayu kering Dan saat tali merah putus, ada cinta yang berembun Sebenarnya tidak sulit bagi Yuelau untuk memenuhi permintaan jenderal surgawi tadi Anda hanya perlu mengikat tali merah sang jenderal ke peri itu secara langsung Dan bahkan jika itu menjadi pernikahan, secara umum tidak akan ada reaksi karma Tapi Yuelau harus mempertimbangkan latar belakang peri di Yaoci Ratusan tahun yang lalu, Ibu Suri mengirim orang untuk menegur kita Tetapi sekarang, kita tidak boleh berani melakukan hal ilegal seperti itu Kepada para peri di Yaoci, Yuelau awalnya hanya seorang biksu abadi surgawi Tetapi dia adalah yang pertama ase kelompok dewa abadi yang membelot ke surga baru Dengan langkah kaki lurus dan pekerjaan serius Dianugerahi posisi Yuelau oleh Kaisar Giyok 10.000 tahun yang lalu Setelah melayani selama 10.000 tahun, Yuelau telah menyadari banyak manfaat dari posisi abadi ini Jadi dia juga teliti dan tidak berani mengendur sedikitpun Tapi masalahnya, saat ini, semakin banyak yang abadi di surga telah mempelajari rahasia garis merah Dan juga tahu bahwa dia, sebagai tetua bulan, dapat mengubah garis merah, masuklah Beberapa pejabat di tempat yang sama istana Dan mereka benar-benar tidak bisa menghilangkan kasih sayang mereka Sementara beberapa ingin menikah dengan memberikan hadiah, Yuelau tidak akan pernah menerima Hadiah macam apa yang lebih penting daripada imbalan jasa yang Anda dapatkan dari melayani di istana surgawi Tetapi ada situasi lain, yang Yuelau tidak bisa, dan tidak berani tolak Yaitu para tahu istua yang terlalu kuat dan memiliki latar belakang yang terlalu kuat di depan bos besar seperti itu Imamat mereka hanyalah peri kecil, seperti itu, sebagai Petik 2, Tuan, di luar Ola, ada dua anak laki-laki berpakaian meriah dengan kepang sofar bergegas masuk, berteriak Penyihir hebat ada di sini, kita hampir sampai di depan Ola, bangun dan berjalan menuju depan Ola Penyihir hebat ini adalah sosok yang luar biasa, satu-satunya murid langsung dari pemimpin agama manusia Orang bijak Taiking, caranya sendiri tak terduga, dan di belakangnya adalah Taiking Laoshi Karena Lao Su adalah saudara dari Guru San Xing, meskipun guru besar ini kemudian memasuki halaman kecil Gunung Kunlun Dia adalah murid pertama dari interpretasi, Guang Chengzi yang memukul lonceng emas di istana Yuksu Dan banyak murid dari Jiejiao Taois Bao, Ki Zun memanggil kakak senior Kakak laki-laki Taois sejati, penyihir agung tidak memiliki nama Dao yang jelas Karena orang bijak Taiking tidak memberikannya kepadanya, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh karma besar karena dia Disebut penyihir agung di Suandu, yang dikendalikan oleh orang bijak dari Taiking Seiring waktu, master ini juga dia menerima nama seperti itu Grandmaster Suandu Sejak saat itu, kata Suandu dapat merujuk pada kepala murid Renjiao, dan juga memiliki arti, nama tempat Hati Yue Lao sangat jernih, orang ini adalah murid pertama Tetapi dia tidak sama dengan beberapa murid terdaftar dari orang bijak Taiking Karena pengadilan surgawi baru saja dimulai dan kekuatannya lemah Grandmaster Suandu juga tinggal sementara di istana Tusita selama hari-hari ini Lagi pula, jika pengadilan surgawi datang ke pengadilan surgawi untuk membuat masalah Itu bukan mudah bagi orang suci untuk mengambil tindakan sendiri Biarkan Suandu mengambil tindakan untuk menghancurkannya Sebelum dan sesudah, Archmage ini juga beberapa kali datang ke gerbang Yue Lao Tentu saja Yue Lao mengerti apa yang dia lakukan Yue Lao melangkah keluar dari gerbang istana dengan cepat Dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang Tawis muda melayan di atas awan tidak jauh dari sana Lihatlah pria ini, dia mengenakan jubah Taw hitam, wajahnya tidak jelas tetapi sangat tegak Dia tinggi dan tinggi, dan jubah Taw menari dengan ringan, tanpa ornamen batu diok di tubuhnya Tetapi itu memberi orang semacam kepolosan, seperti batu diok yang belum dipotong ini adalah temperamen yang hanya dapat dimiliki oleh Tawisme yang sangat maju Guru Suandu dikatakan sebagai salah satu kelompok manusia pertama di dunia Dia tidak memiliki ayah dan ibu, dia terbuat dari Tanah lihat oleh permaisuri Nuwa Sebelum sampai di depan aula, penyihir agung itu membungkukkan tangannya ke Yue Lao Dan berkata sambil tersenyum, apakah Yue Lao baik-baik saja baru-baru ini Tanda tanya, petik dua, atau seperti yang terakhir kali Maaf, Yue Lao, kata penyihir agung Suandu dengan senyum lembut Dia langsung melangkah ke aula Yue Lao dan mengikuti Yue Lao ke aps Memasuki halaman aps, bagian depannya adalah langit berbintang yang misterius Yue Lao memegang bonsai dan mengguncangnya dengan lembut Cahaya bintang terbang dari langit berbintang, melayang di depan mereka berdua Bonsai ini sebenarnya adalah pahala dan kebajikan yang diperoleh pohon akasia Cahaya bintang memudar, dan mereka dibagi menjadi lima tumpukan patung tanah liat Setiap tumpukan memiliki ukuran yang berbeda Dan ada beberapa kata yang diringkas oleh cahaya bintang di setiap tumpukan Yang diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda Misalnya, tumpukan di paling kiri memiliki tiga karakter besar tertulis di atasnya, Duxianmen Tumpukan lainnya tertulis, Siaoyao Sianzong, Sisaimen Sebenarnya, itu adalah beberapa sekolah Tao di Renjiao Suandu menghela nafas pelan, dan berkata sambil tersenyum Sudah berapa dalam seribu tahun terakhir Yue Lao menundukkan kepalanya di sampingnya dan berkata Menurut instruksimu, jika kamu menemukan pernikahan, kamu akan mewujudkannya Sebanyak 362 pasangan telah terbentuk Tuan besar Suandu mengangguk ringan Tuan itu sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara lembut Ya, berapa banyak orang baru yang telah lahir Petik 2 Yah, kamu akan pergi ke dunia bawah untuk memeriksa daftar, dan kami hanya Peduli tentang pernikahan di sini Ayolah, senyumnya cukup hangat Aku lupa tentang itu, jangan salahkan orang tua itu Sayangnya, guru itu benar-benar memberiku masalah yang sulit Dia ingin membuat ajarannya cukup makmur, tetapi dia tidak mengizinkanku menerima murid Suandu menghela nafas, dengan tangannya di belakang punggungnya, matanya menyapu Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini Bisakah Yuelau membawa pernikahan yang akan terjadi baru-baru ini? Biarkan saya melihat berapa banyak Petik 2 Yah, Arkmage Harap tunggu sebentar Yuelau membuncang bonsai di tangannya lagi, dan tak lama kemudian tak terhitung jumlahnya Sepuluh patung tanah liat terbang ke depan untuk beberapa saat, dan jarak antara patung tanah liat berbeda sesuai dengan jarak hubungan mereka dan kemungkinan pernikahan Setiap patung tanah liat memiliki satu atau dua benang merah di tubuhnya, dan mungkin ada tiga atau empat benang lagi, tetapi tidak terlalu banyak Ada nikmat yang panjang, dan tali merahnya lebih panjang Ada nikmat yang pendek, dan tali merahnya lebih pendek Segera, mata Tuan Suandu tertarik oleh empat patung tanah liat yang bersandar bersama, dan dia mengambil dua langkah ke depan, melihat keempat patung tanah liat di bawah kata Duxianmen Yuelau tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan dari tiga bintang yang melengkungkan bulan, semoga berhasil Tuan Besar Suandu sedikit mengangguk, dan menatap tajam untuk beberapa saat Lihatlah penyihir hebat, ada sedikit benang merah di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, tetapi benang merah itu baru saja menjadi benang Beberapa orang seperti ini, pasti orang ini mengajarkan orang bajik untuk fokus pada kultifasi tau dan tidak mau peduli dengan hal-hal umum Petik 2, sungguh sia-sia, Suandu memandangi tiga tali merah yang mengapung di sekitar patung tanah liat, dan berkata sambil tersenyum, bisakah Yuelau meregangkan tali merah untuknya sehingga dia bisa menghubungkannya dengan tiga tali Merah lainnya, petik 2, ini, tentu saja, tapi Arkmage, kami hanya bisa membantu, dan tidak mudah untuk mengubahnya Biar wajar, dan pada saat yang sama, tambahkan sedikit bantuan Hei, dewa kecilku akan melakukannya itu Saat ini, Yuehe selalu mengangkat pohon akasiapot dan mengetuknya dengan lembut ke patung tanah liat Pada saat yang sama, Dongsheng Senzu Dusianmen, di ruang alkimia Little Kiong Feng Li Changshu, yang baru saja mandi dan mengkhawatirkan kompor alkimia baru, tiba-tiba memiliki beberapa gambaran yang tidak sesuai di hatinya Hah, Li Changshu terkeke, dan langsung membuang bayangan di hatinya Di aula belakang kuil Yuelau, pohon akasia perlahan bergerak ke atas, dan patung tanah liat itu Mundur selangkah dari udara tipis Eh, Yuelau mengerutkan kening, mengubah arah, dan terus menyodok dengan pohon akasia bonsai kecil Di ruang Pil Little Kiong Feng, Li Changshu memiliki gambaran di benaknya lagi Yang semuanya merupakan kombinasi masa lalu dan masa depan Seperti paman junior berseragam pelaut, adik perempuan junior berseragam sekolah, dan eh, bagaimana Dia bisa membayangkan gambar racun yang memakai meh Hati tahu bisa kokoh, tapi ilusinya tidak bisa dihancurkan Gambar di hatinya langsung hancur, dan Li Changshu menggelengkan kepalanya, terus memikirkan tungku alkimia baru Di istana Yuelau, pohon akasia menghantam, dan patung tanah liat itu sedikit terpelintir ke kiri Hai, aku mau Yuelau menatap, meraih pohon akasia dan mengubah arah lagi, menunjuk patung tanah liat Kali ini, patung tanah liat melakukan backflip dan mengelak dengan gesit Hahaha, Tuan Besar Suandu di sampingnya tidak bisa menahan tawa Kulit Yuelau tiba-tiba berubah jelek, dia benar-benar membodohi dirinya sendiri di depan Archmage, itu masalah sepele Besar, Yuelau menyentuh pohon akasia, dan pohon akasia itu langsung membengkak, dan cabang serta daunnya bergegas menuju patung tanah liat Li Changsu di tanah mengerutkan kening, dan tungku alkimia yang indah muncul di dalam hatinya Ketika tungku alkimia dibuka, beberapa sosok cantik terbang Li Changsu duduk bersila, dan mulai melafalkan mantra meditasi Baru saja bercanda, dia belum pernah melihat apapun di kehidupan sebelumnya Mungkin setelah menjadi peri, mood saya tidak stabil, sehingga saya selalu memikirkan hal-hal tersebut Apa gunanya menjadi bahagia untuk sementara waktu? Setidaknya hiduplah jauh sebelum memikirkan hal-hal ini Itu adalah waktu yang lama tanpa rasa malu dan malu Tidak, umur panjang tidak selalu menjamin perlindungan diri Lebih baik tidak mengacaukan karma yang dapat dibuang seperti pernikahan Li Changsu mengeluarkan suara rendah, tenang Patung-patung tanah liat di aula Yuelau langsung membuat serangkaian tanggapan Mundur, menghindar, lompat, lompat ke kiri dan ke kanan Thomas berputar-putar, membiarkan cabang-cabang pohon akasia berputar-putar Tidak ada daun yang menyentuhnya Yuelau berkeringat deras karena kecemasan, dan hampir sangat marah sehingga napasnya terengah-engah Penyihir besar di sampingnya tersenyum dan berkata, aku akan membantu Yuelau Pada saat itu, cahaya bintang muncul di tangan kirinya, dengan yin dan yang ditelapak tangannya, menghadap patung tanah liat dari tangkapan jarak jauh Yuelau menatap, dan hendak berteriak, tidak, tapi terlambat setengah saat, Arkmed sudah mencubit lengan kiri patung tanah liat itu Tetapi, klik, lengan kiri patung tanah liat itu patah dalam sekejap, dan tubuhnya melompat dengan gesit Setelah berhenti, ia membuat pose Kemarilah, ada keheningan mati di seluruh layar Penyihir hebat, kau tidak bisa, kau tidak bisa memaksanya Titik-titik-titik-petik 2 Hei, bisakah benda ini diperbaiki? Petik 2 Ya, tapi sangat memakan waktu Untungnya, tidak ada benang merah di lengan kirinya, jadi tidak apa-apa Lakukan beberapa perbaikan Petik 2 Kalau begitu Lao Yue, nah, kamu sibuk? Yue Lao, aku akan kembali sebentar lagi dan membawakanmu beberapa pil yang dibuat oleh Lao Jun Ini anak memperhatikan, tolong ganggu aku Yang lupakan saja, Tuan Suandu buru-buru memberi hormat, berbalik dan pergi, menghilang setelah dua langkah Meninggalkan Yue Lao sendirian dalam kekacauan untuk sementara waktu Beberapa saat yang lalu, ruang pil Dusianmen Li Changsu mengerutkan kening, hatinya penuh dengan kekacauan Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, merentangkan tangannya ke dadanya Dan mengeluarkan salah satu kartu hol untuk menenangkannya di kantong harta Karun No Sebuah gulungan perlahan dibuka, tetapi di dalamnya ada sebaris makep yang dicat dengan sangat indah Bedak tebal, mengenakan pakaian neon, wanita tua Li Changsu melihat dengan hati-hati, dan bergumam perasaan sejati bukan hanya tentang keserakahan dan cinta Kagumi kecantikannya saat masih muda, dan terima omelannya saat dia tua Dalam sekejap, gambaran di hatiku hancur satu per satu, dan hatiku terasa nyaman Namun, berapa umur kultivasi Dia tersenyum puas, dan menyingkirkan gambar permaisuri Baimei Yang berharga, dan pikirannya tiba-tiba menjadi jauh lebih damai Pria Anda harus keras pada diri sendiri Dengan kata lain, tidak apa-apa bagi saya untuk memikirkan adik perempuan dan paman bela diri junior saya sesekali Mengapa saya harus memikirkan racun? Cek, 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 beracun My senior brother is too steady Bab 63 Baru-baru ini, mengapa sarang berderit kiri begitu gatal? Sambil menyempurnakan alkimia, Li Changsu menggerakkan lengan kirinya, sedikit mengernyit Sekarang dia adalah tubuh peri, di dalam dan di luar sebagai satu, murni seperti batu giok Murni seperti dia, bagaimana mungkin tiba-tiba, ketiak gatal, ini bukan masalah sepele Tapi Li Changsu memeriksa berulang kali selama setengah bulan dan tidak menemukan masalah Akibat dari hukuman Tuhan, seharusnya tidak Setelah dipikir-pikir, saya hanya dapat mengklasifikasikannya sebagai tubuh peri saya masih belum cukup sempurna Dan saya masih perlu mengkonsolidasikan alam saya secara perlahan nanti Setelah kenaikan, Li Changsu juga merasakan sedikit perubahan pada mentalitasnya Meskipun perubahannya tidak terlihat jelas, kepercayaan dirinya memang sedikit lebih kuat Sedemikian rupa sehingga dia berani langsung Mencerahkan Tao di ruang alkimia Sayangnya, Anda masih harus berhati-hati Mari ikuti aturan lama, setelah kita memantapkan ranah kecil, kita akan beralih ke ranah berikutnya Sekarang umurnya masih sangat panjang, dan kesengsaraan besar para dewa yang beranugerah juga jauh Jadi jangan terlalu khawatir Hanya dengan bertarung dengan mantap dan mengkonsolidasikan Immortal Foundation Barulah dia dapat meminta jalan menuju umur panjang Dan kemudian dia akan melakukannya Memiliki lebih banyak kekuatan untuk menyelamatkan hidupnya dalam kesengsaraan besar di masa depan Kesadaran abadi memperhatikan bahwa Linge terbang dari pondok jerami Dan Li Changsiu menutup sebagian formasi, memungkinkannya mencapai ruang alkimia tanpa hambatan Segera, Linge melompat dari awan ke ruang alkimia Saudaraku, apakah kamu memanggang tanganmu? Tangan apa yang kamu panggang? Ini adalah alkimia Petik 2 Di ruang alkimia, Li Changsiu mengubah sosoknya Memperlihatkan tungku alkimia saku setinggi tiga kaki Lan Linge, yang melayang dengan kotak makan siang di lengannya Berkedip, melihat ke ruang alkimia yang jauh lebih kosong Dan tungku alkimia kecil setinggi tiga kaki di tanah Dan menggambar garis besar tungku alkimia besar Di mana yang besar, itu meledak setengah bulan yang lalu Li Changsiu menundukkan kepalanya dan menghela nafas Dengan hati-hati mengendalikan api tungku alkimia kecil Tanpa larangan dan pembentukan tungku pil itu sendiri Dan tanpa cara menstabilkan api tungku pil Alkimia telah kembali ke masalah tahun-tahun awal Suhu harus terus menerus dikontrol sendiri Dan beberapa obat mujarab tidak bisa disempurnakan Kakak senior, kamu juga harus memperhatikan perlindungan saat membuat alkimia Apakah benda ini sangat berbahaya? Lan Linge bertanya dengan sedikit cemas Dan meletakkan kotak makan siang Phoenix berukir ungu tua di meja rendah di sampingnya Menengok ke atas, atapnya sepertinya sudah diganti juga Dia menyibukkan diri di sela-sela, menyatukan kedua meja, membuka batasan sederhana yang diukir di atas meja Lalu mengeluarkan makanan lesat yang baru saja dibuat, dan perlahan mengaturnya Ketika kakak laki-lakinya tidak berada di pegunungan, Lan Linge sering mengenakan pakaian olahraga longgar itu Ketika kakak laki-laki berada di pegunungan, bahkan jika dia tidak melihatnya selama beberapa hari Dia masih akan mengenakan gaun peri yang indah, dan kadang-kadang dia akan menarik sudut alisnya dan mengerutkan bibir merah Kakak senior, apakah kali ini Anda masih mengundang guru Ji Wu? Baiklah, Tuan Ji Wu mengirim surat dari Zi Hei kemarin, mengatakan bahwa dia ingin datang dan berbicara dengan saya hari ini Li Chang Shu, menghembuskan nafas dengan ringan, nyala api di dalam pil tungku berangsur-angsur-surut Dan pil-pil itu sudah mengeluarkan gumpalan aroma obat Berpikir bahwa dia membodohi Ji Wu beberapa tahun yang lalu dan membuat Ji Wu mengucapkan sumpah itu Li Chang Shu tersenyum kecil Perjamuan ini harus dianggap sebagai permintaan maaf kepada paman Ji Wu Setelah mengemasi makanan dan menghangatkan anggur, Lan Linge melirik dompet yang tergantung di pinggangnya dan tersenyum Ada apa? Li Chang Shu menunggu ramuan itu keluar, dan berkata dengan santai, suasana hati pulih begitu cepat Sepertinya, aku lupa pelajaran dari terakhir kali Petik 2, tidak, sama sekali tidak, Lan Linge buru-buru mengernyit Dengan ekspresi tertekan, dia berkata dengan suara sedih Kakak senior, aku membuatmu marah sebelumnya, itu salahku sebagai adik perempuan Oke, Li Chang Shu tersenyum, apa yang kamu lakukan-lakukan untukku, keluarkan ayo pergi Mata Linge berbinar, dan dia berkata dengan gembira Hihi, seperti yang diharapkan, saudaraku, kamu mengintip ke arahku Li Chang Shu berkata tanpa daya, di mana kamu perlu mengintip, aku bisa tahu rambutmu yang mana yang mengambang Apa yang kamu pikirkan, apa, Linge kecewa, melempar dompetnya, dan berjalan keluar pintu dengan bibir cemberut Kakak Snelli, aku membuatkan jubah untukmu Aku akan kembali berlatih, dan aku akan datang lagi nanti untuk membersihkan piring Li Chang Shu menangkap dompet itu dan melirik ke dalam Melihatnya berwarna biru tua jubah biasa, dia menunjukkan senyum yang agak puas Benar saja, tidak sia-sia melatih adik perempuan junior Jubah ini sangat cocok untuknya Duduk di kursi goyang di luar ruang alkimia, Li Chang Shu diam-diam menunggu kedatangan Ji Ulu Menutup matanya dan merenungkan kekuatan magis Tidak lama kemudian, sosok tau pendek muncul di luar Little Kiong Feng Li Chang Shu bangkit untuk menemuinya, menutup formasi di sekelilingnya Membungku kepada tuannya, dan semuanya sama seperti sebelumnya Tapi kali ini, tauis pendek itu berbalik beberapa kali Dan akhirnya mendarat seratus kaki jauhnya, melihat sekeliling dengan tangan di belakang punggungnya Matanya penuh kewaspadaan, Li Chang Shu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun Dan berdiri diam di depan pintu menunggu melihat paman berjalan selangkah demi selangkah Dia tidak banyak bicara Masih ada jarak tiga kaki, dan keduanya saling memandang dan tersenyum Hem, Ji Wu terbatuk pelan, dan berkata dengan tenang Kenapa, kali ini, tidakkah aku menggunakan pamanku untuk menunjukkan formasi? Li Chang Shu tersenyum dan berkata, aku tidak mempersiapkan sebelumnya Paman berkata dia akan datang, dan murid jadi saya meminta adik perempuan saya untuk membuat makanan dan anggur Jika Anda ingin mengajari saya cara berlatih formasi, guru, saya ragu Petik dua, petik dua, tidak, tidak, Ji Wu segera menggelengkan kepalanya Guru sudah tua, jadi saya tidak bisa mengajari Anda bagaimana melakukannya Saya tidak bisa, petik dua, petik dua, guru, pencapaian Anda dalam formasi jauh di luar jangkauan murid ini Petik dua, Li Chang Shu berkata dengan serius, para murid baru saja menemukan beberapa ide baru dalam beberapa aspek yang tidak penting, sangat Penting untuk mengatur formasi yang kuat, aku masih membutuhkan peris sepertimu yang sangat bagus dalam formasi, berkultifasi tinggi, dan kaya bahan Ji Wu mengangkat alis pendeknya yang tebal dan tersenyum lebar Jangan mengambil bola foto untuk tauis yang malang kali ini Li Chang Shu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan hendak berbalik untuk mengundang pamannya ke dalam rumah ketika Ji Wu tersenyum penuh Kemenangan, dan mengeluarkan, dua kepalan tangan bola ajaib seukuran kaca Dari jubah taunya, Huff, aku membawanya Li Chang Shu, Tuan, selama kamu bahagia Li Chang Shu memberi isyarat undangan Kali ini, aku tidak punya apa-apa untuk diminta, tapi aku hanya ingin mendengarkan untuk pengajaran Anda, Tuan Bo Li, tolong, jadi, berlama-lama, periksa langkah demi langkah Ji Wu memperhatikan bentuk aneh dari tungku alkimia, dan mau tidak mau menganalisis di dalam hatinya Pengaturan seperti apa yang akan dihasilkan jika tungku alkimia diubah menjadi tungku alkimia kecil Akhirnya, setelah usaha yang lama, Ji Wu dan Li Chang Shu sama-sama duduk Melihat perjamuan di depannya, Ji Wu menyipitkan matanya, mengeluarkan kelinci binatang buas dari lengan bajunya, dan mulai memberi makan kelinci dan mencoba hidangan Li Chang Shu juga menikmati menonton, dan menunggu dengan tenang sampai Ji Wu selesai melempar Akhirnya, ketika Ji Wu yakin bahwa Li Chang Shu tidak melakukan kesalahan hari ini, dia mengambil sepasang sumpit batu giok yang menyertainya, berdeham, tampak bermasalah, dan berkata dengan suara yang dalam Paman Ji Wu si anda sedang mencari terobosan dalam pengasingan, keponakan bela diri, anda harus berhati-hati, jangan melakukan hal yang sama seperti terakhir kali Petik 2, Li Chang Shu berkata, murid dapat bersumpah bahwa pada saat ini dan di tempat ini, saya dengan tulus ingin mengundang anda, Paman, untuk minum dan mengobrol Petik 2, kalau begitu kamu berdiri, Ji Wu segera menganggup, ayo, cepat berdiri Petik 2, murid itu hanya mengatakan itu dengan santai Jika kamu benar-benar bersumpah, bukankah itu berarti murid itu benar-benar memiliki hantu di hatinya Li Chang Shu berkata sambil tersenyum, guru, murid itu menghormatimu Wu Chi tersenyum, mengambil gelas anggur sedikit lebih jauh dari Li Chang Shu, tetapi hanya menyesapnya Mari kita bicara tentang bisnis sebelum minum, kata Ji Wu, kali ini, menurut sumpah yang saya buat terakhir kali, saya akan datang kesini untuk berdiskusi dengan anda terlebih dahulu Jika anda setuju dengan masalah ini, pintu pasti akan memberi Anda hadiah yang bagus, jika anda tidak setuju, maka anda tidak menyebut itu sebagai tuanku Oh, Li Chang Shu berpikir sejenak, dan kemudian mengerti apa yang sedang terjadi Jika tuan ingin mempromosikan rantai formasi di sekte, anda tidak perlu bertanya kepada para murid Wain Wu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana anda tahu, saya tidak menyebutkan ini kepada siapapun Petik 2, tebak, Li Chang Shu menggigit semangat ikan yang dimasak oleh adik perempuannya Kalau begitu kamu setuju, Ji Wu menyipitkan matanya sambil tersenyum, ayo, katakan padaku, bagaimana kamu mengatur sesunan rantai Ternyata kamu tidak mengerti, titik-titik-titik Li Chang Shu berkata, sebenarnya, murid-murid saya membaca beberapa kata di buku kuno dan menyimpulkannya Pada saat itu, Li Chang Shu mengeluarkan gulungan kulit domba Secara alami, dia tidak akan mengekspos kartu holnya dengan mudah Apa yang Dia presentasikan saat ini sebenarnya hanyalah solusi teoretis untuk memecahkan kesulitan utama dari formasi serial Kemampuan beradaptasi dari formasi yang berbeda Masih solusi awal Bahan referensi juga ditandai di atasnya, yang semuanya adalah buku kuno yang tidak dipedulikan oleh siapapun di aula luar Aula Daozang Rangkaian rencana ini sama sekali berbeda dari rencana, unit dasar larik, yang dia gunakan saat ini Kerugian utamanya adalah pemborosan bahan, tetapi juga dapat mencapai efek mengatur sesunan rantai Pada hari pertama ketika formasi di sekitar ruang alkimia mulai dibangun Gulungan perkamen ini telah menunggu untuk dikeluarkan, dan hari ini akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya Setelah Ji-woo mengambilnya, dia mempelajarinya dengan cermat Setelah beberapa saat, Taois pendek itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk pahannya dan memujinya lagi dan lagi Pindau pikir butuh waktu untuk membujukmu, tapi aku tidak berharap kamu menunjukkannya dengan begitu bahagia Tidak sia, sia seniorku sangat menghargaimu, tidak sia sia seniorku sangat menghargaimu Hal ini benar-benar dapat didedikasikan untuk sekte di dalam Li Changshu mengambuk sambil tersenyum, dan berkata, tentu saja bahwa kamu, keponakanku, akan menyembunyikan sesuatu Ji-woo sebentar dengan emosi, dia mengambil gelas anggur dan meminumnya, hukuman, hukuman Li Changshu berkata dengan serius, gerbang tuan adalah keluarga ku, dan kemakmuran tergantung pada setiap orang Paman, hadiah apa yang bisa saya berikan ini, di gerbang? Ji-woo tertawa berkata, kamu pasti sangat diperlukan Apa yang kamu inginkan, jika memungkinkan Li Changshu menunjuk ke tungku alkimia di sampingnya Ji-woo tercengan sejenak, lalu mengambuk setuju, dan berkata Jika kamu tidak dapat menemukan tungku alkimia favoritmu di dalam pintu Aku akan meminta guru Ji-woo si untuk membuatkannya untukmu saat kamu kehabisan gerbangnya Alkimia miliknya senjatanya tidak sebagus para tetua di sekte yang pandai memurnikan senjata Tapi panasnya tidak dangkal Li Changshu tiba-tiba tersenyum, dan bersulam untuk Ji-woo lagi dan lagi Tiba-tiba, paman dan keponakan rukun Ketika mereka minum sampai sedikit mabuk, kelinci yang digunakan sebagai hidangan uji juga disarankan oleh Li Changshu Dan langsung dipanggang di tungku siao dan menjadi kelinci, obat renyah Rasanya cukup enak Setelah meminum makanan ini, dalam tiga hari, Ji-woo mendatangi Li Changshu dan membawanya ke puncak danding untuk memilih tungku alkimia baru Danding pik adalah barisan alkimia profesional dan pemurnian senjata diduksian men Dan meskipun jumlah pil dan senjata ajaib yang diproduksi tidak banyak, mereka memiliki reputasi yang baik di Dongsheng Shenzhou Yang merupakan titik bersinar langka diduksian men Begitu Li Changshu meninggalkan puncak siao kiong dengan Ji-woo di awan, sosok cantik terbang dari arah puncak potian Kesadaran abadi menangkap sosok cantik ini, dan Li Changshu sedikit mengernyit Anda tidak perlu melihat wajah dengan hati-hati, lihat saja sosok ramping, lekuk tubuh yang hampir sempurna, dan gaun merah menyalai yang familiar, dan Anda akan tahu siapa yang datang Ada kinsuannya, di puncak kiong kecil, Linghe sedang berlatih di bawah pohon Li Changshu memikirkannya sebentar, tetapi dia tidak peduli, dan mengobrol dengan guru Ji-woo Sepasang paman dan keponakan ini, ketika mereka tidak memiliki perhitungan satu sama lain, mereka memiliki minat yang sama Titik-titik-titik, di bawah pohon willow, Yukin suannya berdiri dengan tenang, berbicara tentang kedatangannya Meskipun dia benar-benar ingin datang ke Little Kiong Feng untuk bertemu kakak senior itu Tetapi dia tidak bisa datang ke Little Kiong Feng tanpa alasan, setelah keluar kali ini Dia memikirkannya selama beberapa hari dan malam, dan akhirnya muncul dengan sebuah solusi Datang untuk meminta nasihat tentang latihan Tudun Setelah mengatakan apa yang dia inginkan, Yukin suannya menundukkan kepalanya dan menunggu dengan tenang Di dalam hatinya, dia selalu merasa alasannya terlalu dibuat-buat, dan dia tidak tahu apakah dia bisa dibodohi Dia mendengar suara gemerisik di telinganya, tetapi dia tidak mendengarnya Melihat, jawaban Linge, Yukin suannya mendongak, dan melihat lempengan batu dengan beberapa garis terukir di atasnya Kakak laki-laki baru saja meninggalkan rumah dan Saya dihukum oleh senior kakak jangan bicara Kakak senior, duduklah di kamar dan tunggu sebentar Linge tersenyum diam-diam di dalam hatinya Dia berjanji pada kakak laki-lakinya untuk tidak berbicara dengan orang asing Dan kakak senior Yukin cukup aneh baginya Meskipun kami tidur bersama, ketika saya mengatakan ini, kakak senior Yukin pasti akan pergi dengan bijaksana Kata, keluar, sebenarnya agak kabur, dan mudah untuk dianggap meninggalkan gerbang gunung Juga, juga, aku mengganggu kakak Yukin suannya membungkuk pada Linge, lalu berjalan ke gubuk jerami dengan pintu terbuka Linge memiringkan kepalanya dan hendak berbicara Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan menepuk dahinya Apakah, kakak perempuan ini, beracun Apakah Anda tidak mengerti sedikit kecanggihan ini My senior brother is too steady Bab 64 Ketika berbicara tentang Danding Pig Yang paling diminati Li Changshu adalah tungku alkimia baru yang akan diperoleh Dan yang kedua adalah Wan Linjun, ahli pemurnian racun di atasnya Saat ini, sebagian besar pengetahuan teoretis Li Changshu tentang pemurnian racun Dan hampir setengah dari resep racunnya diperoleh dari beberapa buku klasik racun yang ditulis oleh Wan Linjun Wan Linjun adalah sesepuh di sekte, makhluk surgawi di puncak Danding Dan makhluk surgawi yang suka meramu racun Dan kekuatannya tidak dapat dinilai dari basis kultivasi atau senjata ajaibnya Ketika saudari junior pergi ke Laut Cina Timur untuk meracuni setan udang Li Changshu berpikir dua kali Yaitu, dia ingin menggunakan bubuk beracun yang dia sebarkan untuk menarik perhatian bos Lagi pula, tetua ini adalah ahli dalam sekte tersebut Meskipun dia mengambil bubuk beracun yang disuling oleh Li Changshu dari Linghe Tidak ada gerakan lain setelah itu Li Changshu tidak berani mengambil inisiatif Seorang murid di sekte mengambil inisiatif untuk mencari nasihat dari sesepuh dengan teknik pemurnian racun terbaik di sekte tersebut Yang jelas akan membuat orang curiga apakah murid di sekte ini memiliki temperamen dingin Dan akan membunuh beberapa musuh dengan racun Tetapi jika diubah, seorang tetua di sekte yang suka memurnikan racun bersikeras untuk mengajarkan metode memurnikan racun kepada para murid di sekte tersebut Kesan yang ditinggalkan Li Changshu pada orang-orang akan mencairkan banyak sedikit perbedaan antara aktif dan pasif sekilas Ketika dia dan Ji Wu mengendarai awan ke danding pik, Li Changshu berpikir dalam hatinya Jika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk pergi ke danding pik, haruskah dia mengatur pertemuan dengan ahli penyelingan obat ini? Jangan terlalu disengaja dan tidak bisa terlalu santai Jika Anda bisa mendapatkan beberapa pil racun dan kitab suci racun dari penatua Wanlin, itu akan sangat bagus Bahkan jika mendapat perhatian, itu sangat berharga Bai Yun berbalik dua puncak, Ji Wu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum dan berkata Lihat, itu danding pik, Li Changshu tersenyum dan mengangguk Melihat puncak berbentuk pot anggur di depan, matanya menunjukkan beberapa antisipasi Mari kita lihat apakah kita bisa bertemu senior Wanlin Jun kali ini, tidak cantik untuk dipaksakan Petik 1, ada dua bunga di danding pik, dan satu keluarga untuk casting alcemi Di puncak ini, jumlah penyulingki tidak terlalu banyak, hanya ada lebih dari seratus Termasuk tiga tetua dewa surgawi, lebih dari 30 dewa sejati, makhluk abadi primordial, dan selusin murid, dan sisanya semuanya adalah tukang murid Li Changshu dan Ji Wu Luo berada di halaman kecil untuk para tamu di lereng gunung puncak danding, dan ada murid tukang yang memimpin untuk menyajikan teh Segera, seorang laki-laki abadi yang mengenakan jubah biru dan mahkota gosip datang menemuinya Laki-laki abadi ini berbentuk agak bulat, dengan wajah yang kaya, sangat mirip, akibat dari meminum terlalu banyak pil Titik, Junior Brother Ji Wu, mengapa kamu jarang datang ke sini beberapa tahun terakhir ini Ji Wu menghela nafas, oh, aku selalu dikirim ke sana-sini, dan aku tidak punya waktu luang Percayalah, petik dua, Pri berwajah bulat berkata sambil tersenyum, melirik Li Changshu, dan memberi isyarat undangan Istana Baifan telah mengeluarkan perintah, dan ada beberapa tungku pil yang tidak digunakan Saya akan membawa Anda untuk memilihnya Petik dua, Li Changshu berdiri di belakang Ji Wu, meskipun dia jauh lebih tinggi dari Tuan Ji Wu, tetapi dia terlihat Seperti manusia di udara, Ji Wu juga memperkenalkan Li Changshu, abadi berwajah bulat ini bernama Liu Feixian Dan seperti Ji Wu, dia juga seorang diaken di sekte tersebut, dia bertugas menangani tugas-tugas dan dingpik pada hari kerja Li Changshu memberi hormat dan memanggilnya Paman, Liu Feixian juga tersenyum dan menyemangati Li Changshu, dan kemudian tidak perlu berbicara dengannya Mereka bertiga keluar dari halaman kecil di atas awan, dan melayang menuju lembah yang dalam tanpa terburu-buru atau lambat Liu Feixian dan Ji Wu mengobrol sepanjang jalan, sementara Li Changshu memperhatikan hidungnya dengan mata belakang dan mendengarkan hatinya, dan tidak banyak melihat pemandangan sekitarnya Ada formasi besar di pinggiran lembah, yang mengisolasi deteksi makhluk abadi eksternal, dan memiliki efek perlindungan tertentu Memasuki formasi besar, aroma bunga dan burung terdengar di hidung dan telinga, dan cahaya peri mengalir kemana-mana Hutan jarang dihiasi dengan lusinan pondok jerami kecil, dan sebagian besar dari mereka telah membuka formasi di luar rumah saat ini, dan para dewa dan murid di dalamnya semua harus berlatih Jalan berliku mengarah ke tempat terpencil, dan hutan diiringi tawa Dibandingkan dengan Little Kiong Feng saya sendiri, tempat ini benar-benar terlihat sedikit lebih kaya Mengikuti dua keabadian sejati, mereka menemukan sebuah rumah besar yang ditutupi oleh formasi Liu Feixian dengan cepat menutup formasi dan membuka pintu, dan dia bisa melihat debu menumpuk di mana-mana di dalam, dan beberapa tungkupil setinggi 10 kaki ditempatkan di sudut Ada juga beberapa puing futon di sana-sini Li Changshu memilih salah satu tungku alkimia sekilas Bahan dari tungku alkimia ini sendiri tidak sebagus tungku emas ungu yang dia perbaiki Tetapi itu adalah harta baru, dan tidak ada kekurangan batasan di dalamnya itu hanya sedikit lebih tinggi Ini tidak buruk, lagi pula, dia adalah murid Void Returning Realm di sisi baiknya, dan dia tidak membutuhkan tungku alkimia yang sangat bagus Di sampingnya, Ji Woo menunjukkan sedikit senyuman, dan tertawa serta memarahi Kakak Liu, beberapa kompor pil yang Anda berikan terlalu pelit Marsial Neb Heu Changshu telah memberikan banyak kontribusi kali ini, dan hadiah di pintu adalah membiarkan dia datang ke Danding Peak untuk memilih kompor sendiri Dalam perjalanan, saya sudah mengeluarkan wajah saya, jangan berpikir untuk memecat orang dengan mudah Liu Feixian terlihat sedikit malu, dan buru-buru berkata, saudara muda, Anda seharusnya mengatakan sebaliknya, ayo, ayo pergi ke tempat lain Li Changshu saya berterima kasih kepada Ji Woo dari lubuk hati saya, dan hanya ingin mengatakan bahwa kompor di sini sudah cukup Ketika saya tiba-tiba mendengar cahaya Hei datang dari luar pintu Umur panjang, inilah murid Kiong Feng kecil, umur panjang Ji Woo terkejut, Liu Feixian terkejut, tetapi Li Changshu sangat gembira Angin sepoi-sepoi lewat, dan ada seorang lelaki tua kurus dengan tongkat di luar pintu Krupnya terbungkus lapisan kulit tembaga, dan wajah keriput lelaki tua itu juga agak dingin Tetapi matanya menusuk, rambut abu-abunya yang panjang bergerak tanpa angin, dan jubah tau di tubuhnya memancarkan sedikit bau menyengat Wan, Lin Tetuayun, Liu Feixian dan Ji Woo bergegas maju untuk memberi hormat Ji Woo buru-buru berkata kepada Li Changshu, ini penatua dan Ding Feng Panggil saja Tuan Paman Kakek Petik 2, diperas, senyum yang sangat dingin keluar Liu Feixian dan Ji Woo kiki bergidik, tanpa sadar mundur dua langkah Bagaimana mereka, bagaimana mereka menyinggung dewa racun ini yang jarang keluar Pada hari kerja, namun, Wan Lin Jung tidak berbahasa basi Dia menunjuk ke Li Changshu dan bertanya, bagaimana cara membuat Fox Heart Pill Akhirnya datang, bayangan yang dia tanam beberapa tahun yang lalu Li Changshu mengerang sebentar, menundukkan kepalanya dan mempertahankan postur membungkuk Pandai berbicara tetapi sedikit gugup, dan berkata di mulutnya Menurut proporsi masing-masing obat, ambil tiga bagian darah dari jantung rubah Satu bagian dari rumput mata keru, dan dua bagian dari rumput pemecah jiwa hitam madu Satu bagian dari rumput Hongyu, ditambah dengan sedikit air desa Sedikit bubuk bebas kotoran, memadatkannya dalam api dingin selama enam jam Dan kamu bisa mendapatkan pil jantung rubah Penatua Wan Lin Jun menganggup perlahan, dan senyum di sudut mulutnya menjadi lebih lebar Menakutkan, jika Anda menambahkan dua bagian bubuk anggrek mayat dan mengubahnya untuk dimurnikan oleh Yu Huo selama dua belas jam, apa itu? Li Changshu menjawab, Minghu, sansin pil, dua titik pasir es yang melayang, disempurnakan dengan api putih untuk 24 jam, ada apa? Li Changshu merenung beberapa kali, tapi kali ini dia merenung lebih lama Ji Huo sedikit cemas di samping, dan mengedipkan mata pada Liu Feixian berulang kali Liu Feixian terus menggelengkan kepalanya sedikit, menyuruh Ji Huo untuk tidak berbicara Tetua ini, dengan bugar, dapat meracuni dua makhluk abadi yang sebenarnya Di luar pintu, senyum penatua Wan Lin Jun menjadi semakin dingin, matanya sedikit menyipit, dan cahaya di dalamnya bersinar Ji Huo terus merenungkan kata-katanya, dia benar-benar tidak mengenal sesepu ini dengan baik, tetapi menilai dari ekspresi sesepu ini saat ini Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya dia akan melebur menjadi Li Changshu Namun, Li Changshu menjawab saat ini Satu, pil yang tidak berguna, sudut mulut Ji Huo tiba-tiba berkedut, dan dia akan melangkah maju untuk memohon padanya Namun, senyum penatua Wan Lin Jun menghilang saat ini, dan wajahnya menunjukkan keseriusan, dan dia bertanya, mengapa tidak berguna Api, dan saat ini, formula ramuan menetralkan dingin dan panas, dan hasil obat dari berbagai bahan obat membatalkan satu sama lain Meskipun bisa dibuat menjadi obat mujarab, itu adalah obat mujarab yang tidak berguna Oh, Wan Lin Jun maju setengah langkah dengan tongkat Ji Huo buru-buru bergerak maju, membungkukan tangannya dan memberi hormat Tetua, junior muda ini sangat dihargai oleh guru murid Jika dia menyinggung Anda, tolong tahan demi murid guru Wan Lin Jun mengesampingkan ini pendeta Tao pendek, melirik Li Changshu dan tidak berbicara Dia hanya terus menatap Li Changshu dan bertanya Kamu baru saja mengucapkan kata, properti obat, ini jelas racun Petik 2, Li Changshu menunjukkan sedikit kegugupan Tetapi dia menundukkan kepalanya dan kata kalimat yang telah ditunggu selama puluhan tahun Berdasarkan kisah hidup sesepuh, adalah yang paling mungkin menyodok hati sesepuh Racun adalah sejenis obat, seperti halnya masakan yang memiliki rasa asam, manis, pahit, dan pedas Begitu pula dengan obat Petik 2, rumah besar itu tiba-tiba terdiam Liu Fei Xian menoleh dan menatap Li Changshu, dengan sedikit kecemasan di matanya Omong kosong macam apa ini, bagaimana, racun, dan obat bisa membingungkan Tapi Ji Wu merasakan sepasang mata jatuh dari atas kepalanya ketika dia turun Tao Is pendek itu mendongar dan melihat mata Wan Lin Jun yang panjang dan sipit, dan cibiran kaku Di sudut mulut Wan Lin Jun, orang tua itu berkata, bolehkah saya meminjam dia selama beberapa hari? Petik 2, kamu, silakan, pergi Petik 2, petik 2, baiklah, Wan Lin Jun mengangguk, dan berkata kepada Li Changshu, kamu, ikut aku Petik 2, Li Changshu menundukkan kepalanya, dan setelah memberi hormat kepada Ji Wu dan Liu Fei Xian Dia meninggalkan tempat itu perlahan, menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakang lelaki tua di depan Sebelum berjalan lebih dari sepuluh langkah, penatua Wan Lin Jun menoleh dan bertanya lagi Yu Mingdan bagaimana cara menyempurnakannya? Petik 2, murid itu hanya mengetahui sisa-sisanya Bahan utamanya adalah tiga bagian air nether wartu wangcuan, dan dua inti bunga anggrek kesedihan elang yang berusia setidaknya seribu tahun dan paling lama tiga ribu tahun Mengapa anggrek kesedihan elang harus berusia antara seribu tahun dan tiga ribu tahun? Petik 2, petik 2, bahkan jika khasiat obat tidak saling bertentangan atau melawan satu sama lain, mereka pasti akan mempengaruhi satu sama lain Jika usianya terlalu tinggi dan khasiat obatnya terlalu kuat, itu akan dengan mudah menghancurkan keseimbangan di dalam alkimia Murid melihat bahwa ada tertulis dalam kitab suci bahwa alkimia tidak berarti semakin tua semakin baik, yang terpenting adalah kesesuaian Petik 2, di mana Anda membaca tulisan suci? Petik 2, petik 2, di aula luar aula daosan, ada beberapa rak buku dengan banyak kitab suci tentang alkimia Murid itu membacanya dengan cermat dan banyak merenung Mungkinkah kitab suci beracun, itu ditulis oleh orang tuamu? Petik 2, haha, tidak buruk Petik 2, di tengah suara-suara yang dibawa angin sepoi-sepoi, sosok tua dan muda menghilang di jalan yang jauh Huh, Ji Uwo menghela nafas lega, dan menyekat keringat dingin dari dahinya Baru saja, tetua surga sama sekali tidak menunjukkan keagungan makhluk surgawi Tetapi lima kata, diracuni sampai mati oleh makhluk surgawi, benar-benar membuat rambut orang berdiri tegak Peri gemuk di samping, datang dan bertanya dengan suara Junior ini, apa latar belakangnya? Aku belum pernah melihat paman yang begitu ramah Kamu menyebut ini ramah? Ji Uwo memelototi Liu Feixian Baru saja akan menjawab, lalu memikirkan sesuatu, tiba-tiba menggelengkan kepalanya Jangan tanya saya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa Liu Feixian memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening Titik-titik-titik Setengah bulan kemudian, di malam hari Li Changshu mengendarai awan putih, meninggalkan puncak danding dengan wajah tenang Dan menuju ke puncak kiong kecilnya sendiri Tidak ada gangguan di sepanjang jalan Dan ketika dia kembali ke puncak kiong kecil Yu Qin Suanya sudah pergi Kembali ke ruang alkimia Ketika dia mengeluarkan tungku alkimia hitam pekat setinggi dua kaki dari penyimpanan harta karun sihir Kulitnya tidak banyak berubah Setelah dia mengaktifkan formasi di sekelilingnya Dia menggunakan patung kertas untuk menjaga tempat itu Mengebor lubang kecil untuk memasuki ruang rahasia bawah tanah Dan duduk di belakang meja dengan wajah cemberut Tangan kirinya menyapu meja Dan pelakat giyok serta fas memenuhi meja Li Chang Su tersenyum tipis Merasakan banyak emosi di hatinya Akhirnya Menguras sesepu dari kitab sucinya yang beracun Saya juga mendapat banyak pil beracun dari sesepu ini Tetapi karena ini Saya berhutang banyak Dan saya harus menemukan kesempatan untuk membayarnya di masa depan Untuk mengakhiri sebab dan akibat ini Kitab suci racun ini sangat penting bagi Li Chang Su Dan bahkan lebih penting bagi Penatua Wan Lin Jun Untuk membiarkan dia mengambilnya kembali sebagai pil racun Model referensi Karena ini dapat menyelesaikan masalah besar Li Chang Su Bagaimana menjelaskan kepada sekte Dari mana datangnya pil beracun yang dapat membunuh makhluk abadi Surgawi jika saya perlu menggunakannya di masa depan Katakan saja itu dianugerahkan oleh Penatua Wan Lin Jun Di dunia ini Di mana tidak ada kesempatan untuk apa-apa Itu tidak lebih dari sebuah perhitungan selama beberapa tahun atau dekade Tetua racun abadi ini Seringai kaku khas tetua itu muncul dari lubuk hatinya Dan senyum Li Chang Su menjadi lebih intens Faktanya, kepribadiannya cukup imut Dia terobsesi dengan pil dan racun Dan tidak memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu Tiba-tiba, Li Chang Su merasa sedikit Sedikit gatal di antara pahanya Mirip dengan periode waktu ini Sering ada rasa gatal di sarang yang berderit His, apa-apaan ini Li Chang Su memiringkan kepalanya Dan dengan cepat menghilangkan sosok Penatua beracun dari lubuk hatinya Dia merasakan keadaannya dengan hati-hati Dan memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan orientasinya Dia terkejut Berpikir bahwa dia tiba-tiba memiliki hobi yang tidak dapat dijelaskan Karena menonton gambar permaisuri tua Bai Mei Kemudian Li Chang Su mengerutkan kening Apa yang salah dengan saya? Apakah Anda mengalami gerakan yang tidak dapat dijelaskan di tubuh Anda akhir-akhir ini? Setelah menjadi peri Sian Ji sangat perlu untuk memperkuatnya Koma-koma-koma Beberapa saat yang lalu Pengadilan Surgawi Aula Yuelau My senior brother is too steady Bab 65 Yuelau Kamu adalah dewa yang peduli dengan pernikahan Apakah kamu tahu apa hubungan antara pria dan wanita itu? Di aula depan Ada seorang jenderal mabuk Yang menangis di sana Saya telah bertugas selama ribuan tahun Apa yang belum pernah ditemui Yuelau? Ini sering terjadi Dia hanya bisa menghiburnya di sana Mengatakan beberapa kebenaran Dan kemudian menghubungi hari lain untuk menangani masalah tersebut Pernikahan terutama didasarkan pada kerja keras seseorang Jika Anda ingin memiliki cerita indah dengan peri itu Anda harus merencanakan jangka panjang dan terkesan dengan hati Anda Sebelum ini Yuelau sedang memperbaiki patung tanah liat yang dihancurkan oleh guru Agung Suandu Patung tanah liat dibentuk oleh kekuatan surga Dan mereka selalu disentuh oleh surga Meskipun bisa diperbaiki Prosesnya sangat rumit Intinya adalah Mengambil Sementara patung tanah liat dari rolet pernikahan Dan meletakkannya kembali setelah perbaikan selesai Baru saja Ketika Yuelau hendak menyelesaikan pekerjaannya Tiba-tiba akan datang tangisan Karena patung tanah liat tidak bisa meninggalkan rolet pernikahan terlalu lama Yuelau menyerahkan pekerjaan perakitan terakhir yang sangat sederhana kepada dua murid Dan keluar untuk menghadapinya sendiri Di abs Dua anak laki-laki dengan hati-hati memasang lengan kiri baru patung tanah liat itu Dan seluruh patung tanah liat itu mengembuskan rimadau misterius Langsung menyatu menjadi satu kesatuan Kemudian Anak laki-laki yang lebih kecil menunjuk ke lumpur kecil yang tertinggal di atas meja Dan bertanya dengan suara rendah Saudaraku, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Jangan masuk Kalau begitu, apakah guru akan menghukum kita? Hem, bocah yang lebih tua merenung Dengan ekspresi serius di wajahnya Dan melihat ke atas dan ke bawah patung tanah liat di tangannya Dan matanya langsung menyala Dia menemukan bagian bawah patung tanah liat Karena kakinya agak terbuka lebar Dan lebarnya pas Sambil melirik satu sama lain dengan anak laki-laki kecil itu Mereka berdua bekerja sama dan dengan hati-hati menjejalkan sedikit lumpur di antara kaki mereka Kemudian anak laki-laki yang lebih tua mengambil jepit rambut kecil lainnya Dan memasukkan sedikit lumpur ke dalamnya untuk menyembunyikannya lebih dalam Kamu sudah selesai Segera setelah kedua bocah lelaki itu menyelesaikan pekerjaan perbaikan Jenderal surgawi yang mabuk di aula depan diseret oleh dua temannya yang bergegas mendekat Yuelau berjalan dengan tangan di belakang punggungnya Dan berkata dengan suara lembut Apakah kalian berdua sudah memperbaikinya Kamu melakukan pekerjaan dengan baik Ayo pergi ke aula depan untuk berlatih Setelah mengatakan itu Yuelau membawa patung tanah liat ke langit yang penuh bintang Dan menarik kerumunan patung tanah liat dari Dusian Man Mengangkat tangannya dan mendorong dengan lembut Rowlet pernikahan muncul Dan jalannya berputar Patung tanah liat laki-laki perlahan melayang kembali ke posisi semula Dan tiga patung tanah liat perempuan di sekitar mereka segera merasakannya Dan tiga tali merah perlahan-lahan membentang ke arah patung tanah liat yang baru saja kembali Yuelau menghela nafas lega Dan akhirnya selesai Kemudian saya melihat patung tanah liat itu bergoyang sedikit Dan menghindari tali merah yang menonjol tanpa bekas Orang ini Apakah dia benar-benar mencari tahu dengan sepenuh hati Yuelau tersenyum sambil bersandar pada janggutnya Melihat tiga ujung benang merah yang tidak banyak berubah pada patung tanah liat Itu menarik Tapi itu tergantung seberapa lama kamu bisa bersembunyi Kamu tidak bisa memaksamu untuk melakukan ini Kami memiliki keindahan menjadi orang dewasa Tetapi kami tidak memiliki kesulitan untuk menjadi kuat Begitu dia selesai berbicara Patung tanah liat laki-laki dengan lembut menghindari belitan tali merah lainnya Dan kemudian tubuh patung tanah liat itu bergetar Dan sedikit tanah yang dimasukkan oleh dua anak laki-laki barusan Menyelinap dari antara kakinya dan mengapung di lautan bintang Yuelau tertegun sejenak Wajahnya kosong sesaat Dia memiringkan kepalanya untuk melihat patung tanah liat laki-laki Yang baru saja diperbaiki dan dikelilingi oleh tiga patung tanah liat lainnya Ini, bagaimana? Bagaimana bisa seperti ini? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya Apakah putra ini begitu kejam? Tidak? Mungkin saja saat memperbaiki patung tanah liat Beberapa puing secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya Karena itu, patung tanah liat hanyalah pembawa tali merah Dan lengan kiri penting karena memungkinkan untuk melahirkan tali merah baru untuk menikah Ini, Archmage seharusnya Tidak menyadarinya, ini adalah patung tanah liat dari pernikahan surga Dan itu tidak memiliki arti simbolis lainnya Mungkin akan ada perasaan halus dengan saya Dan itu tidak akan mempengaruhi tubuh orang ini Bukan, ingatlah untuk fokus pada itu Suara nasihat guru Suandu ketika dia bergegas pergi masih terdengar di telinganya Jakun Yuelau bergetar naik turun Dan dia bergegas maju beberapa langkah Mencubit sedikit tanah yang melayan di udara di tangannya Dihancurkan, dibedaki, dimasukkan ke dalam manset Melihat ke kiri dan ke kanan Lalu berjalan cepat ke patung tanah liat Melihatnya dengan hati-hati Dengan hati-hati mengoleskan bedak di tangannya ke soket bahu lengan kiri yang semula patah Tampaknya perbaikannya tidak sempurna Ada jejak celah sekecil apapun Tidak ada yang terjadi Haha, tidak ada yang terjadi Kekuatan tiga bintang yang melengkungkan bulan adalah berkah Sungguh berkah Hahaha, hahaha Keduanya anak laki-laki kecil di gerbang istana menyelinap pergi dengan tenang Tidak lama kemudian Yuelau berdiri di sana dengan tangan di belakang Dan bergumam beberapa saat Yah, jika benar-benar ada pengaruh buruk Di akhirnya, kita melakukan kesalahan Jadi apa yang harus kita lakukan Titik-titik-titik Xiao Kiong Feng Bawa tanah di ruang rahasia Li Changshu duduk bersila di futon dan berlatih dengan tenang Tubuhnya seperti kaca Dan jiwanya murni Segumpal api sama di perlahan-lahan mengalir melalui tubuhnya Menyinari kulitnya seolah tembus cahaya Dengan cahaya surgawi bersinar di dalam Setelah diperiksa dengan cermat Masih tidak ada kelainan pada tubuh Dia berpikir sejenak Dan tinggal di sini selama beberapa bulan dalam pengasingan Sampai alam kecil hampir sempurna Dan dia sedikit santai Seharusnya baik-baik saja Meskipun alam kecil saat ini telah selesai Li Changshu tidak terburu-buru untuk segera menerobos Dan melihat kembali alam seperti yang dia bayangkan sebelumnya Langkah pertama adalah mempelajari yang baru dengan meninjau masa lalu Langkah kedua adalah mengubah perspektif Memverifikasi hasil tahu Dan memeriksa celah Langkah ketiga adalah menekan alam dan berjuam untuk keunggulan Hanya dengan mengulangi ketiga langkah ini beberapa kali kemungkinan Pengawasan dapat diminimalkan Dan bagian ini dapat dianggap stabil Peluang prasejarah telah direbut oleh para bos bawaan itu Jika saya ingin memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri di masa depan Saya hanya dapat Mencari stabilitas di tahap awal Stabilitas jangka menengah Dan stabilitas tahap akhir Pemikirannya selalu jernih Di dunia prasejarah saat ini Kekuatan sebagian besar master telah diselesaikan Yang ingin saya kejar adalah ketinggian yang dapat saya pertahankan di masa depan Bukan berpacu dengan waktu Setelah mundur selama lebih dari setengah tahun Li Changshu akhirnya memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya Dan rasa gatal dari sarang yang berderit tidak muncul lagi Karena periode melonjak Keadaannya sendiri telah mencapai Dan dia telah menembus jilid pertama Sutra Kelambanan Tapi sekarang dia tidak memiliki kesempatan yang tepat untuk mengerjakan jilid kedua Wu Wei Jing Dan dia berlatih sekte sendiri Mempraktikan latihan inti sekolah ini sangat tabu Dan ada sedikit risiko Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia Mengesampingkan backhand dan kartu yang ditinggalkan oleh Li Changshu Jimat terakhirnya sebenarnya adalah Dia tidak akan melakukan apapun yang melanggar aturan inti Duxian Men Dan merusak kepentingan Duxian Men Tenang saja Sutra Kelambanan Luas dan Mendalam Dan ada garis besar umum di jilid pertama Jika Anda mempelajarinya dengan cermat dan memahaminya kata demi kata Anda akan selalu mendapatkan keuntungan baru Mungkin aku bisa menemukan beberapa trik baru Setelah 100 tahun lagi Bibit abadi dari generasi yang sama di sekte mulai melewati kesengsaraan satu demi satu Dia juga dapat mengatur keluar secara kebetulan untuk melewati kesengsaraan keabadian Kembali ke ruang alkimia dari ruang rahasia Dia menyingkirkan yang satu dan duduk tegak untuk waktu yang lama Dan dia bisa membuat patung kertas palsu Li Changshu duduk di sebelah kompor alkimia Dan mulai berlatih perlahan-lahan kompor Tungku alkimia ini disebut Seribu racun dan ratusan tungku emas Harta peri berkualitas tinggi Dan itu adalah tungku alkimia yang digunakan oleh Penatua Wan Lin Jun Tubuh tungku terbuat dari 100 tempa emas mingian Dicampur dengan ratusan bahan berharga Belum lagi digunakan oleh makhluk abadi seperti Wan Lin Jun untuk alkimia Bahkan dewa emas biasa tidak akan langsung meledakkan ruangannya Melihat dari dekat ke dinding luar tungku alkimia ini Di bawah kilau logam hitam legam Aliran kekuatan spiritual murni mengalir Dimana 100 jenis serangga beracun dan 12 jenis binatang aneh Yang sangat beracun digambarkan dengan teknik yang cermat Tapi tungku pil ini sendiri tidak memiliki erosi toksisitas Sebaliknya, dapat menekan penguapan racun dari pil racun Saat memurnikan pil racun Meningkatkan faktor keamanan sedikit Awalnya, Penatua Wan Lin Jun ingin Li Changshu mengambil tungku alkimia lain Yang lebih berharga yang dapat meningkatkan laju alkimia Dan meningkatkan kualitas pil racun Tetapi Li Changshu bersikeras memilih tungku alkimia cadangan ini Hal ini membuat Penatua Wan Lin Yun Menjadi cukup emosional Lagi pula, lingkungan prasejarah saat ini tidak lagi kuno atau kuno Harta karun sulit ditemukan Dan harta karun dinilai melebihi metode Nian duizong bau erbu dong yao denian king yi bay Se si taisa oleh suiran Li Changshu benjiu si chong zee ankuan si su Kailu lian lehi lu dudan Li Changshu dui zee dan lu si fen menyi Jie si alai Kyi gen si fu sang liang Su an kei Ji hua leh si an wei kuni yong zee si esiau zen fah husen Li Changshu nan nandao Dai yu leh bau kai Ding yao ran ni zee zee lian ran wuyang Wuren keki Zee dan lu bingfei sen ni lingbao Si ran bu hui gai ita bandian hui ing Huilai yu si esiri Gai ku dan ding feng bay hui wan lin yun zang lao di erci Zong bu neng na leh hao cuji u si au seng ni ji En ku zwa jitiau lingyu Rang ling ezuo si ekayao Ziji dai lian tan mei ji u guo ku en hoba Li Changshu ru ci pan suan zee Huan bu zou chu dan fang Ji ayun piao siang le cao wu Si an si king yi cuan tu ling ee cao wu zou zau de zen fa Kan ji an ta zeng zai chuang kian Fu an si au ki Kru pu king si cu ibuo siang jian liu yao Baosan si aku siang ling long yu zee Kru wo fei ta zui bian bu si Hei hei Siao liang seng Nian ji ju Si siong Po huai le da bu fen de yi jing Zee ban mei jing su kedong ren sin zen Ta sau bian desi bansang Hai yu yifu wei wan cheng de fudiao Kese li zang sou kei yun er gui de king sing Bu hao hao siu sing Li zang sou yao yao tu Ke bing wei cao rao ling ee Lu kisi u ziku hubian cu i zau Mang lu le ki lai Mang lu le lian gesi chen Yiken mei wei zu obak Siang ki ling e gang lai san zong na lian nian Jin yi yu si guan le denutong yu si e so buzu san zong king ku Li zang sou de cu i ji u si na si mo lian cu lai de Hou lai, li zang sou ji ji pei yang si mei jian kun nai lao Kin lao zifu de jing sen Zai tapi gu zi hou Ji yang cu yi ye jin su cuan sou Bagilah piring sisa menjadi dua kotak makan siang Diam-diam letakkan satu kotak makan siang di samping saudari junior Dan letakkan yang lain di depan pintu master Setelah itu, li chang siu melayang pada ketinggian yang sesuai dengan beberapa lauk pauk Dan dua altar anggur berkualitas, menghindari jalan awan yang sibuk di dalam gerbang dan menuju ke puncak danding Tidak lama setelah dia pergi, hidung ling e sedikit berkedut, tertarik oleh aroma sayuran, dan perlahan membuka matanya Eh, menamparkan bibirnya, lan ling e melihat kotak makan siang di tangannya dan juga melihat irisan bambu di atasnya Jangan malas berlatih, kamu bisa mendapatkan buah peri melalui ketekunan Ling e tercengang sesaat, lalu menunjukkan senyum bahagia Kaka ada di sini, aku bahkan membuat makanan untuk diriku sendiri Um, abnormal, lan ling e langsung berdiri, mengistirahatkan siku kanannya dengan tangan kirinya Mencubit dagunya yang halus dengan tangan kanannya, dan bergumam sebentar Huff, kakak senior pasti sedang menguji pekerjaan rumahnya, untuk menguji apakah dia masih mengingat apa yang dia ajarkan Dengan ujung jarinya, sebuah jimat terbang keluar dari lengan bajunya dan menempel di kotak makan siang Kemudian dia melemparkan kotak makan siang itu keluar jendela, dan api berkobar di jimat itu, dan kotak makan siang itu meledak seketika Ombak ini tidak bisa dikatakan sempurna, tapi setidaknya sangat bagus Linge tersenyum penuh kemenangan, lalu keluar dari gubuknya, mencari kakak laki-lakinya Namun, tatapannya dengan cepat tertarik oleh kotak makan siang yang sama di depan pintu tuannya, senyum Puas perlahan membeku di wajahnya yang cantik, lan ling e mengangkat tangannya untuk menopang dahinya, dan mengerang pelan dua kali Ini benar-benar makanan yang dibuat oleh kakakku Saya belum memakannya selama bertahun-tahun, bagaimana saya? Sayangnya, saya diajar dengan buruk oleh kakak laki-laki saya Tuan sedang mundur, jadi dia pasti tidak menyadarinya Makanannya ada di luar formasi Itu, akan rusak jika dibiarkan Sendiri, ling e melihat sekeliling, berjingkat ke pintu kayu tuannya, dan mengambil makanannya di tanah kotak makan siang Tuan, murid ini tidak mencoba merebut makanan dari mulut harimau Anda sibuk memahami jalan abadi, dan Anda pasti tidak akan meninggalkan adat Lagi pula tidak baik menyianyiakan, kan? Mencicit, tanda hubung, itu pintu kayu perlahan dibuka Peregangan tauis kiyuan, melihat ke bawah, melihat murid kecilnya di depan pintu, dan segera menunjukkan senyum lembut Ling e, apa yang kamu lakukan di sini? Itu, Tuan, kakak, laki-laki membuat makanan dan meminta para murid untuk membawakannya untukmu Oh, kiyuan tiba-tiba tersenyum, dan mengambil makan siangnya, kotak di atas, jarang bagimu dengan berbakti Tidak akan terlambat untuk pergi ke puncak potian setelah makan untuk guru Ling e memunggungi tuannya, meratakan mulutnya, dan merasa bersalah Saya menangis, Tuan, saya benar-benar menangis, Tuan Dia menarik nafas dan bertanya dengan santai, Tuan, apakah Anda akan pergi ke puncak potian? Sebagai seorang guru, bukan Bukankah ini menjadi abadi? Saya menerima pemberitahuan dari Istana Baifan sebelumnya sebagai seorang guru Dan kami, Kiong Feng kecil, juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan Master Puncak setiap 10 tahun sekali Petik 2, Bersambung Petik 2, Bersambung